menjadi hal yang ditunggu-tunggu. Kabar pernikahan adalah kabar membahagiakan. Tentu tidak ada yang menginginkan sebuah ikatan suci tersebut akhirnya putus di tengah jalan karena sesuatu hal. Oleh karena itu, keduanya harus menjaga keutuhan rumah tangga. Namun perlu diketahui bahwa ada ciri-ciri atau sifat-sifat yang harus dihindari oleh seorang perempuan. Jika ingin tetap menyandang peradikat sebagai istri, sekaligus mendapatkan syurga yang dicancikan Allah karena berbakti kepada suami. Nah, untuk itu, perlu memperhatikan beberapa ciri atau sifat istri yang bisa membawa suami untuk menceraikan istrinya. Ini dia ulasan ciri atau sifat-sifat yang bisa membuat seorang istri diceraikan oleh suaminya. Tidak menolak tangan yang menyentuhnya Rasulullah menyuruh seorang suami untuk menceraikan istrinya yang tidak menolak tangan orang lain menyentuhnya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas Radiyallahu Anhu bahwa ada seorang laki-laki yang datang menghadap Rasulullah lalu berkata Ya Rasulullah, saya memiliki wanita yang tidak menolak tangan orang yang menyentuh. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya Ceraikan dia. Hadis Riwayat An-Nasai Perempuan yang tidak menolak tangan orang lain menyentuhnya adalah perempuan yang tidak bisa menempatkan diri dalam pergaulan. Ia tidak bisa menjaga dirinya hingga bebas bersentuhan kulit dengan lawan jenis. Semoga kita dijauhkan dari sifat seperti ini. Tidak Taat Pada Suami Seorang perempuan jika sudah menikah menjadi tanggung jawab suami. Oleh karena itu, seorang istri hendaklah taat pada perintah suaminya. Jika seorang istri tidak taat pada perintah suami, ia termasuk istri yang durhaka. Jika seorang istri tidak taat pada suaminya, ia disebut Nusius Membangkang. Istri yang melakukan Nusius adalah istri yang mengabaikan perintah suaminya dan tidak ridoh atas kedudukan yang telah diberikan Allah SWT kepadanya. Nusius kepada suami adalah haram. Ancaman yang akan didapatkan oleh istri yang melakukan hal tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nusiusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surah An-Nisa Ayat 34 Jika seorang istri taat kepada suaminya, surgalah tempatnya ia kelak. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Jika seorang wanita selalu menjaga solat lima waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat pada suaminya, bahkan dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis Riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban Tidak Mau Menemani Suami Tidur Sahabat beriman, sebagai seorang istri, salah satu hal yang dilakukan untuk suami adalah menemani suami tidur. Apabila seorang istri sengaja tidak ingin menemani suaminya tidur, maka malaikat pun melaknatnya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Nabi SAW bersabda, apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari. Jika seorang istri dalam suatu keadaan ingin tidur sendiri pada suatu malam, sedangkan suaminya sedang berada di rumah pada saat itu, hendaklah ia meminta izin, tapi jika tidak diizinkan, janganlah dilakukan. Rasulullah SAW memberikan wasiat yang berharga kepada muslimah, bahwa para muslimah jangan menjauhi tempat tidur suami tanpa ada uzur, menurut ukuran syariat, seperti sakit yang keras. Bahkan walaupun saat haid, hal itu bukan merupakan uzur, untuk menjauhi tempat tidur suami. Menjauhi tempat tidur suami dilarang, karena salah satu hak suami terhadap istri adalah hak di tempat tidur. Perceraian bisa saja haram, sunnah bahkan bisa wajib bergantung sebab perceraiannya. Perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT, akan tetapi perceraian bisa terjadi jika suami menginginkannya, karena sebab-sebab yang jelas. Seorang suami yang mendapati istrinya berbohong dan berutang kepada banyak orang, kemudian sang suami selalu membayar utang tersebut, tapi sang istri kembali mengulanginya lagi. Dalam kasus ini, apakah seorang suami bisa menceraikan istri tersebut? Jika mendapati hal seperti itu terjadi, haruslah diperhatikan firman Allah SWT. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surah An-Nisa ayat 19 Namun jika perangai istri masih diulangi, maka talak adalah solusi terakhir yang bisa ditempuh. Keluar rumah tanpa izin suami Seorang istri yang hendak berpergian haruslah mendapat izin dari suaminya, karena wanita harusnya berada di rumah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Dan tinggallah kalian para wanita di rumah-rumah kalian. Quran Surah Al-Azab ayat 33 Jadi seorang istri boleh keluar rumah, tapi hanya untuk urusan penting, seperti memenuhi kebutuhan dapur. Jika bukan urusan yang penting, seorang istri harus mendapatkan izin suami sebelum keluar rumah. Syekul Islam berkata, tidak halal bagi seorang wanita keluar rumah tanpa izin suaminya. Jika ia keluar rumah tanpa izin suaminya, berarti ia telah berbuat nusyus atau durhaka, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, serta layak mendapatkan hukuman. Tidak mampu menjaga harta dan rahasia suami Jika seorang istri tidak mampu menjaga harta dan rahasia suami, dan menjadi sumber kegelisahan dan kelemahan, serta menjadi sebab-musabab kerusakan kewibawaan agama dan dunia. Perangai ini menyebabkan talak disyariatkan, bila hukumnya tidak wajib setidaknya dianjurkan. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, Talak itu dilakukan karena kebutuhan. Hadis ini diberikan penjelasan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, rahimahumullah, bahwa seorang lelaki tidak patut memberikan talak kepada istrinya, kecuali dalam keadaan mendesak seperti nusyus. Tidak punya rasa malu kepada Allah Seorang perempuan yang tidak memiliki rasa malu kepada Allah yang tidak malu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, menjauhi sifat taqwa dan kemar bermaksiat, maka perempuan seperti itulah yang diceraikan oleh suaminya. Seorang perempuan yang melalaikan kewajibannya terhadap Allah, seperti melalaikan sholat dan suami tidak bisa mengajari atau memaksanya untuk menjalankan kewajiban seperti sholat, puasa, atau kewajiban lainnya, maka menceraikan istri dalam kondisi seperti ini adalah sunnah. Seseorang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya atau karena malas, maka ia kafir. Ibn Hassam RA berkata, Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat ini atas wajibnya sholat yang lima waktu. Bareng siapa yang menyelisihi masalah ini berarti ia kafir. Al-Muhallah satu. Jika seorang istri meninggalkan kewajibannya terhadap Allah, maka tentu saja ia bisa meninggalkan kewajibannya terhadap manusia, terlebih pada suaminya. Jadi masihkah kamu mau menyerahkan pendidikan anak-anakmu kepada orang yang melalaikan kewajibannya kepada Rob? Istri yang Selingkuh Perbuatan selingkuh tentu saja bagi sebagian orang adalah perbuatan yang tak termaafkan. Jika hal itu terjadi dalam rumah tangga, tentu perceraian menjadi pilihan. Namun ada suami yang jika istrinya berselingkuh, ia tak kuasa menceraikan istrinya. Tetapi berbuat saling pada istrinya tersebut. Mengenai perselingkuhan, ulama ada yang berpendapat untuk mempertahankan dan ada juga yang berpendapat untuk menceraikan. Pendapat yang mengatakan untuk menceraikan istri ini jika berselingkuh ini, karena ketika sang suami mempertahankan istrinya, dia dianggap tidak memiliki rasa cemburu dan tergolong suami Dayuts. Sikap Dayuts ini termasuk dosa besar. Dari Abdullah bin Umar radallahu anhumah, Rasulullah s.a.w. bersabda, Tiga orang yang tidak akan Allah lihat mereka pada hari kiamat, orang yang durhaka kepada orang tuanya, wanita tomboy, dan lelaki Dayuts. Hadis riwayat Ahmad, Nasai dan disahikan Shu'aib Al-Arnaud. Nah, sahabat beriman, itulah beberapa ciri dan sifat yang dimiliki oleh istri, sehingga suami menceraikan istri yang memiliki ciri dan sifat-sifat seperti itu. Jangan sampai sebagai istri atau calon istri, memiliki kedelapan sifat tersebut, karena akan membuat rumah tangga menjadi retak. Terima kasih. Terima kasih telah menonton